di Madinah di negara sana di hibur kita dong hibur kita aku nggak ngerti kan iya diundang kemana Poh Eli waktu itu? sabar ya Poh iya ke TKW di Arab iya kemana? pokoknya di Arab oh di Arab oh iya yang tidak di Arab kita terhibur nih nonton Poh Eli oh iya 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 bener-bener tapi jadi pergi jadi pergi ke Arab aku bingung sama siapa aku umroh doang ke Arab iya 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 tapi Alhamdulillah disana banyak kenal aku juga banyak-banyak tapi keren nih berarti memang datang sana buat tampil gitu ya keren nih berarti bintang tamu kita mereka punya talent yang luar biasa cuman kalau ngomongin soal talent seorang Thomas Georgie bukan cuma nyanyi tapi acting juga ya katanya dulu dulu lagi rindu banget sama acting nih kita mau kasih lihat seperti apa acting-acting dari seorang Thomas Georgie kita mau simulasi boleh Thomas Georgie berdiri Poh Eli ceritanya duduk sama King Nasar ya ceritanya Mas Thomas Mas Thomas sebelah sini Mas Thomas Georgie adalah mantannya Eli Sugigi ya dan Mas Thomas cemburu melihat kedekatan Eli Sugigi dengan pacar barunya King Nasar ya biarkan mereka bermesraan dulu baru kemudian kamu datang kenapa King nggak begitu duduk ngembal banget jual gitu ya kita mau lihat kamera rolling in action sayang ini bunga untuk aku ya aku sengaja membelikan bunga dan boneka dan bantal itu khusus buat kamu supaya kamu selalu inget sama aku ya Allah abang aku makin nggak sama abang tau nggak matan aku yang dulu boro-boro ngasih bunga boro-boro ngasih batang ngasih amapun nggak pernah tau nggak ya aku ngasih banget eh pipi kok pipi terbalik Mimmi pipi dong Mimmi musuh pipi Oh dulu kalau media tuh panggilnya musuh pipi ada apa-apa ini kamu udah tegak-tegak sama dia loh ini cowok lho cowok yang ngasih aku pernah ngasih bunga kamu emang kenapa kamu nggak bunga-bunga kayak gini bangga gitu loh kamu pernah ngasih apa sama aku bunga juga bunga bunga apa bunga bang bunga bang nggak ada hasilnya bunga bang nggak ada kosong kosong apa kita putus yuk papa jangan begitu amang jangan begitu tadi kan ceritanya katanya mutusin poeli terus aku godain Mas Thomas ya udah kita putus nggak aku nggak mau aku mau aku nggak mau aku aku nggak mau kamu dengar percuma aku punya pacar ganteng dengerin 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 belum laku-laku juga suruh milih dong aku pilih kamu apa dia gitu sekarang kamu pilih ah pilih aku atau pilih dia aku ya ya tentu dia lah ini ini poeli poeli mas tadi julid banget bilang ganteng-ganteng tapi belum punya pasangan coba sini Mas Tomas Jorgi kita aku nggak salah kan ngomong gitu pacarnya banyak mas Tomas Iya cuma nggak ketahuan aja profesinya memang tidak ingin dipertontonkan ke umum betul itu elisugigi mah ya kalau ada jendir kuning baru nah apa lah ngebar dua kali sekarang baru pacar dikitnya langsung pulpar sos di pacar gue gitu pacar-pacar doang di seberduasnya ngapain ngapain nggak ngapain ya kok gugul sahabat gugul ini pada kenyataannya aduh merawat kemana-mana betul putus orang ngambung putus orang ngambung nggak nah itu buat elisugigi putus kawin putus kawin kawin cerai kawin lagi kawin lagi kawin lagi tapi buat poeli sugigi coba mungkin sebagai perempuan yang berpengalaman ya beberapa kali menikah mungkin boleh kasih tips buat kita semua sama Mas Tomas Jorgi kalau membuka hati itu gimana kalau Mas Tomas memilih wanita carilah yang keibuan bener top-top keibuan kayak aku ibu-ibuan sudah ibu-ibu tapi awet muda tetep jadi cari wanita itu yang mengerti kondisi kita seperti apa jangan pernah lihat masa lalu kita karena masalah yang buruk itu buang aja tapi carilah masa depan untuk kita berdua gitu semuanya masa lalu ya semuanya masa lalu buang itu masa lalu tapi masa depan itu kita berdua eh mohon maaf ya moh Eric kalau ngomong ke orang bener ya emang aku orang bener oh iya sekarang oh iya sekarang